Oke cuy, balik lagi sama gue Gany ya. Di episode 112 kemarin, kita sudah nonton rakitan pake casing DLM21 dengan grafikarnya RTX 3060 Ultra dari Colorful e-game. Sekarang kita akan rakit pake casing dan VGA yang sama. Bedanya kalau kemarin pake Intel, sekarang pake Ryzen. Dan gak usah lama-lama, gue jabarin dulu komponen yang dipake di rakitan kali ini. Untuk casing disini pake Aigo Darkface DLM21 warna putih. Motherboard Asrock B550N Steel Legend. Prosesor pake Ryzen 5 5600X. RAM-nya pake V-Color SCC Kit 2x8 3600. Coolernya pake Aigo Darkface DX240 Twister yang warna putih. Storage pertama ada NVMe WD Blue 500GB. Storage kedua ada Hard Disk WD Blue 2TB. Grafikarnya pake Colorful e-game RTX 3060. Power Supply-nya Cooler Master MWE 650. Dan tambahan 4 buah fan DR-12 Pro. Untuk harga total dari rakitan ini adalah segini ya. Rp19,4 jutaan ya. Rakitan kayak gini sudah dipastikan enak ya. Mau main game, live streaming, editing, dan kawan-kawannya sudah enak. Apalagi buat main Valorant, harusnya FPS-nya sudah banjir. Atau main game kayak CSGO Apex kayak gitu ya. Harusnya FPS-nya sudah banjir teman-teman. Intinya spek kayak gini sudah enak. Terus masalah VGA 3 fan dengan casing DLM21 ini balik lagi ke selera masing-masing. Kalian sukanya itu yang padet 3 fan di casing mikro. Atau sukanya kalau pake VGA 3 fan pake casing ATX. Atau pake casing mikro tapi VGA-nya 2 fan. Itu balik lagi ke selera. Kalau uang kalian sudah di atas 15, di atas 17 jutaan ya. Di atas 19, apalagi di atas 20-an. Rakit PC itu fleksibel. Gimana lo? Seenaknya lo. Dan ya teman-teman, nggak usah lama-lama langsung aja kita masuk ke proses perakitan MOBO processor RAM SSD. Oke ini dia komponennya ya teman-teman. MOBO processor RAM dan SSD. BTW ini di dinding sebelah. Kayaknya lagi ada renov. Renov kayak gitu lah. Atau apa. Setelah sekian lama gue nggak denger lagi ada suara-suara keran gitu di sampah sini. Kayaknya di sebelah atau di belakang rumah gue ini tuh ada kayak kos-kosan kali ya. Atau kontrakan atau apa. Gue nggak paham juga teman-teman. Jadi posisinya tuh samping studio gue tuh. Atau di posisi belakang rumah ini tuh. Rumah tetangga yang bagian WC. Jadi suara flashnya itu kedengeran. Entah suara flash dari WC atau suara keran dapur dia. Soalnya posisi studio gue tuh di belakang rumah gitu teman-teman. Area belakang lah. Oke prosesor udah. Gue buka dulu ya. Mudah-mudahan dia nggak berisik lah ya suaranya. Kedengeran nggak sih sama kalian? Ini tuh kayak suara keran gitu teman-teman. Mudah-mudahan sih nggak kedengeran ya. Soalnya berisik aja. Kayak suara keran nyala gimana sih guys? Dan entah kenapa ya. Dulu tuh pas awal pindah tuh. Dia tuh bunyinya pas gue lagi ngonten doang gitu guys. Jadi kayaknya sengaja. Ini gue setelah sekian bulan anjir. Ada lagi suara itu guys. Nah ini lagi diem nanti bunyi lagi nih. Kayaknya entah ada renof. Entah ada yang ngisi lagi gitu. Tuh jadi berisik guys. Ah terancam nih gue. Ngerakit-rakitnya. Oke. Kita lanjut aja deh ya pokoknya ya. Makin sering dia nyalain keran itu guys. Kayak tau gitu. Apakah ini disengaja atau tidak? Gue juga nggak tau nih. Di belakang rumah gue ini. Percisnya rumah yang mana? Soalnya ada temen gue yang rumahnya belakang banget rumah gue. Tapi gue nggak tau apakah itu rumah temen gue atau nggak nih yang berisik nih. Apakah jangan-jangan temen saya yang jahil? Oke. Oke. Prosesor SSD udah. Sekarang RAM-nya. Oke. V-Color SCC kit sekarang tampilannya sudah begini ya temen-temen ya. Boxnya udah nggak pake kayak yang dulu. Dulu kan pake box warna kuning gitu. Oke. Sekarang pake boxnya standar V-Color. Segel semua dari DTG ya. Karena saya belinya barang resmi. Nggak ada tuh beli barang abal-abal. Oke. Kita buka. Dar-dar-dar-dar. Yang paling ujung itu berarti RAM mainan dulu. Atau dummy. Nah jadi buat yang belum tau. Saya masih akan terus berkor-kor ya di rakitan ya. RAM dummy itu adalah. Ya dummy. Lampu. Doang temen-temen. Oke. Ini tuh kenceng belum sih kok gue kayak ragu gitu. Tadi masang. Bangi ulangi ulangi ulangi. Nah oke. Sekarang RAM aslinya. Jadi selang-seling guys. RAMnya yang asli itu tetap 2x8. Hmm dia bunyi lagi. RAM asli 2x8. 2 keping lagi. Lampu-lampuan. Jadi RAM tetap jalan di dual channel. Dan 2 keping. Tapi slot terisi penuh. Ini V-Color mantep nih. Solusinya. Oke. Mobo. Prosesor. RAM. SSD udah. Kita akan timelapse. Kita ketemu lagi di pemasangan graphic card. PEMBICARA 1 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati